Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Berwansor Channel yang membahas tentang tebak-tebak lucu tentang Mas Gibran Siapkan dirimu untuk Serah kayak lelucon yang mengocok perut Tapi sebelum kita memulai Tekan dulu tombol like dan subscribe-nya Biar tidak ketinggalan update video terbaru Dari saya, oke langsung aja kita gas kan Nomor 1 Mengapa Mas Gibran suka membawa bekal kemana-mana? Karena dia ingin selalu siap dengan resep kemenangan Nomor 2 Apa yang dikatakan Mas Gibran saat memasak? Mari kita memasak dengan cinta Untuk menuju kemenangan yang lesat Nomor 3 Mengapa Mas Gibran suka bermain gitar? Karena dia ingin mengiringi langkah Menuju kemenangan dengan melodi yang indah Nomor 4 Mengapa Mas Gibran tidak suka makanan pedas? Karena dia takut akan kelewat panas dalam persaingan politik Nomor 5 Apa yang dikatakan Mas Gibran saat menyaksikan seni pertunjukan? Mari kita bertepuk tangan untuk pencapaian kemenangan yang menghibur Nomor 6 Mengapa Mas Gibran tidak pernah kehabisan semangat? Karena dia selalu membawa batu kemenangan yang tersipenuh Nomor 7 Mengapa Mas Gibran suka mengunjungi pasar tradisional? Karena dia ingin berinteraksi dengan rakyat untuk meraih kemenangan Nomor 8 Apa yang dikatakan Mas Gibran saat melihat pelangi? Mari kita bersiap karena di ujung pelangi ada piala kemenangan yang menggoda Nomor 9 Mengapa Mas Gibran suka berelah raga di pagi hari? Karena dia ingin memulai hari dengan energi dan semangat kemenangan Nomor 10 Mengapa Mas Gibran tidak pernah lelah melakukan perjalanan? Karena dia yakin setiap langkah menuju kemenangan sudah di depan mata Nomor 11 Apa yang dikatakan Mas Gibran saat melihat bintang-bintang di malam hari? Mari kita berharap pada bintang kemenangan yang bersinar terang Nomor 12 Mengapa Mas Gibran tidak suka makanan instan? Karena dia yakin pada kesabar kemenangan yang dimasak dengan cermat akan menghasilkan makanan yang lesat Nomor 13 Mengapa Mas Gibran suka bermain bulu tangkis? Karena dia ingin mendulang kemenangan dari setiap pukulan Nomor 14 Apa yang dikatakan Mas Gibran saat menyaksikan senja? Mari kita sambut senja kemenangan yang membawa kedamaian Nomor 15 Mengapa Mas Gibran tidak suka bermain teka-teki? Karena dia ingin langsung menuju kemenangan tanpa harus bertanya-tanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!